Hai assalamualaikum kembali lagi di Arizona Project video kali ini kami akan membuat Hai controller atau pengatur untuk wavemaker jadi seperti yang kami tahu wavemaker yang murah-murah ini tidak ada pengaturnya dia nyalanya hanya konstan atau seperti itu aja kalau wavemaker yang lumayan mahal harganya itu bisa diatur kecepatannya diatur delay waktunya Hai dan macam-macam Oke sebelum kita bikin ini hentikan dulu sementara videonya dukung channel kami untuk mengklik tombol subscribe dan jangan lupa Nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kalau kami mengupload video Hai baiklah teman-teman Sekarang kita rakit Hai buat modulnya kita rakit ini rangkaiannya kabel si fitting ini fitting fitting ya pokoknya itu ini kita gabung yang merah yang merahnya kita gabungin aja kita solasi karena ini listrik 220 volt kalau kesetrum Hai lumayan lumayan kaget lumayan sakit Hai dan mematikan jadi kita solasi biar aman buat teman-teman yang mau nyoba di rumah juga Hai harus sangat berhati-hati sekali karena ini listrik Hai nah kabel hitamnya ini kita pasang di disini teman-teman bisa kelihatan Hai mudah-mudahan kelihatan kamera ini ada NC ada kom ada NO Hai maka beli hitamnya sendiri nanti kita pasang di NC dan kom Ayo kita pasang di NC Hai dan kita pasang satu lagi di kom ini mau kebalik mau di sebelah sini mau di sebelah sini enggak apa-apa karena ini listrik AC jadi bolak-balik sama Hai nah ini kita butuh adapter karena inputnya atau masuknya ini DC ini adaptor yang kami pakai Hai mungkin kelihatan 12 volt 1 ampere Hai nah ini kita pasang jangan kebalik kalau kebalik dia nggak akan nyala di sini ada DC min dan DC plus Hai jadi yang min kita pasang di minang pas kita pasang di plus Hai 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 Oke ini fitting-nya atau colokannya Wah lepas Kurang masuk Kami bukan alih elektronik dan juga kami takut sama listrik tapi kami mau coba bikin sendiri mudah-mudahan berhasil Oke selesai rangkaian sederhana ini sekarang ini kita colok ke DC Ayo kita coba nyalain dulu Ayo sudah bekerja Oke ini sekarang wave makernya kita colok disini Wave makernya kita colok kita Nyalakan 220 voltnya listrik rumahnya kita Nyalakan Ya dia sudah nyala Modul ini belum bekerja sebelum dikasih tegangan dari adaptor ini jadi dia tetap nyala seperti Wave maker yang murah-murah pada umumnya dia tetap berputar coba sekarang kita kasih tegangan Dan dia akan mati sesuai dengan yang kita set Ini ada indikator lampu biru ini kalau dia menyala motor ini malah mati Ini kami set satu detik nyala dan satu detik mati Oke buat teman-teman bagian sini jangan sampai di pegang atau di sentuh atau kesenggol Karena ini tegangan 220 volt ada disini kalau yang disini masih aman yang disini yang berbahaya Jadi hati-hati sekali buat teman-teman yang di bagian sini Nah untuk menyetelnya ini ada dua tombol Ada dua tombol ada K1 dan K2 tulisannya disini Ini untuk menyetel waktunya waktunya dia menyala Ini agak susah kami memperlihatkan di kamera karena nggak ada yang bantuin ini sendirian Ini untuk menyetel Untuk menyetel cepat atau lambatnya mesin ini mati dan menyala lagi Dan waktu dia nyala bisa kita setel berapa detik waktu dia mati bisa kita setel berapa detik Contohnya misalkan mau nyalanya 5 detik matinya cuma 1 detik atau sebaliknya Pokoknya nanti teman-teman kalau mau coba sendiri disesuaikan sesuai kebutuhannya aja Nanti kita akan coba di aquariumnya sendiri bisa jadi gelombang atau nggak Oke teman-teman ini kita tes sekarang di aquarium karantina kami kurang lebih hasilnya seperti ini Jadi ini bisa kita setel atau kita set oke tombol ini Terima kasih telah menonton! Baiklah teman-teman segitu dulu video kali ini Semoga bermanfaat Klik like bila menyukai Dan share ke seluruh sosial media teman-teman Silahkan tinggalkan komentar di bawah Video apalagi yang akan kami buat Terima kasih telah menonton!